Matthew Flamini mungkin gak punya karir sepak bola yang mentereng seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Akan tetapi karirnya secara bisnis jauh melampaui 2 mega bintang tersebut. Flamini bahkan dicap sebagai pesepak bola terkaya di dunia saat ini. Saya tak mau coba merangkumnya sebagai berikut. Karir Sepak Bola Pada musim panas 2004, Matthew Flamini mendapatkan kesempatan emas dalam karir sepak bolanya. Saat itu, Flamini pindah dari Olympique Marseille ke raksasa Liga Inggris Arsenal. Sejak berseragam The Gunners, karir Matthew Flamini pun meningkat. Pada tahun 2007, Flamini bahkan mendapatkan kesempatan untuk membela timnas Perancis. Saat itu, Flamini menjalani debut internasionalnya pada laga uji coba menghadapi Maroko. Saat itu, Flamini dimainkan di babak kedua menggantikan Alu Diara. 12 tahun bersama Arsenal, Flamini mencatatkan 246 laga dengan sumbangan 13 gol dan 10 asis. Flamini memutuskan untuk pensiun pada tahun 2019 yang lalu di klub La Liga DETAVE. Mendadak Kaya Walaupun sudah cukup tenar di Arsenal, Flamini benar-benar menghebohkan publik pada tahun 2018 yang lalu. Saat itu, Flamini tiba-tiba sukses menjadi seorang pengusaha besar. Flamini ternyata jadi salah satu pendiri perusahaan biokimia bernama GF Biosemical. Sebagai informasi, GF Biosemical adalah perusahaan biokimia yang mengolah sampah menjadi bahan bakar minyak. GF Biosemical juga jadi perusahaan pertama yang memproduksi levolinic asid secara massal. Menariknya, Flamini sudah memegang jabatan tersebut sejak tahun 2008 yang lalu. Artinya, Mathieu Flamini menjalankan perusahaannya sembari merumput bersama sejumlah klub. Majalah Force menyebut kalau kekayaan Flamini menyentuh angka 206 triliun rupiah. Kekayaan ini jauh melampaui 2 megabintang yakni Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Ronaldo sendiri mencatatkan kekayaan 8 triliun, sementara Messi 3 triliun saja. Sekali lagi, kekayaan Flamini menyentuh angka 206 triliun rupiah. Diminta beli Arsenal Setelah kekayaannya terungkap di media sosial, Flamini pun langsung dibanjiri oleh para penggemar. Mereka meminta Flamini untuk mengambil alih Arsenal dari tangan Stan Kronke. Permintaan ini terbilang wajar mengingat Flamini punya harta yang berlimpah. Kekayaan Flamini bahkan masih dua kali lipat lebih besar dari harta dari Kronke. Setelah beberapa waktu, Flamini pun angkat bicara terkait rumor akuisisi tersebut. Flamini menyebut kalau dia enggan terlibat dalam sepak bola setelah pensiun sebagai pemain. Walaupun begitu, Flamini nggak menamping kalau sepak bola adalah bagian dari hidupnya. Flamini juga senang bisa menjadi bagian dan diingat sebagai pesepak bola. Sementara itu, Kronke juga nggak berniat untuk melepas Arsenal kepada siapapun. Sebelumnya, Kronke juga menolak penawaran 50 triliun rupiah dari bos Spotify, Daniel Ek. Bekerja sama dengan Mesut Ozil Saat masih satu tim di Arsenal, Flamini dan Mesut Ozil dikenal sebagai duet yang maut. Nggak heran kalau keduanya masih berteman dekat walaupun sudah berbeda klub dan juga berbeda tempat. Kini, Flamini dan Ozil kembali berduet sebagai mitra bisnis. Keduanya meluncurkan produk perawatan tubuh khusus untuk pria yang diberi nama Unity. Rangkaian produk Unity dibuat dengan bahan vegan yang alami dan ramah lingkungan. Dalam wawancaranya, Ozil menyebut kalau Flamini memang tertarik dengan bumi dan alam. Ozil pun merasa senang karena persahabatan mereka bisa memberikan hal positif untuk banyak orang. Itulah ulasan Mathieu Flamini yang dicap sebagai pesepak bola terkaya di dunia. Apakah kamu pernah menonton salah satu pertandingan dari Mathieu Flamini? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.